Pemirsa arus kedatangan wisatawan ke Pulau Dewata terjadi di terminal kedatangan domestik maupun main canegara. Liburan Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan liburan sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk menghabiskan kebersamaannya di Bali. Tak heran jika rata-rata kunjungan harian telah melebihi saat situasi normal. Bali masih menjadi destinasi favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga. Hal ini terlihat dari trafik kunjungan wisatawan baik di terminal kedatangan domestik maupun internasional. Jika di situasi normal angka kunjungan wisatawan sekitar lebih dari 60.000 orang kini telah mencapai puncaknya hampir 75.000 wisatawan atau melebihi prediksi puncak sekitar 72.000. Sesuai dengan perkiraan-perkiraan kami di mana kami melihat bahwa beberapa tanggal tertentu itu akan mencapai masa puncak. Kami sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan komunitas bandara tentunya memastikan bahwa penyiapan ataupun fasilitas, kemudian petugas, kemudian juga dari flow yang ada itu benar-benar kita jaga, kita atur. Kami menempatkan hampir di semua titik di posisi bandara ini dengan petugas untuk memastikan kita mengatur dari arus yang datang maupun arus yang keluar. Untuk rute tersibuk sekaligus asal wisatawan berasal dari Jakarta dan Surabaya. Sementara penerbangan internasional tujuan Singapura, Kuala Lumpur, dan Melbourne. Tingginya arus wisatawan membuat tingkat okupansi hotel kini naik di atas 73 persen. Kita monitor juga nanti untuk tingkat kedatangan wisatawan atau kedatangan penumpang di bandara. Berdasarkan komunikasi kami dengan teman-teman di bandara, tingkat peningkatan kedatangan itu diperkirakan lonjakan itu akan terjadi mulai tanggal 22. 22, merti akhir minggu ini gitu ya. 22 sampai dengan 25. Dan periode keduanya adalah ya menjelang di naik-naik tahun baru, itu di sekitar tanggal 28 gitu ya. Selain dipengaruhi tingginya pergerakan wisatawan yang masuk Bali, lonjakan okupansi hotel di kawasan Lusa Dua juga karena terobosan sejumlah hotel dengan menawarkan paket penginap dengan harga bersaing selama periode libur panjang ini. Dari Badung, Bagus Alip Ainyus melaporkan.